Jika menemukan soal seperti ini, syariah kita ingat adalah fx per gx, gx di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis ulang soalnya x-1 per x plus 3 lebih kecil sama dengan 2. Nah, 2 di sini kita pindah ruas dulu, jadinya x-1 per x plus 3 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebut, x plus 3 di sini x-1 berarti dikurang 2 kali x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Berarti x-1 dikurang 2x dikurang 6 per x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Atau bisa kita tulis minus x lalu minus 7 per x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya, yang pertama berarti min x min 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3. Sekarang kita buat garis bilangannya, yang minus di sebelah kiri, yang lebih kecil berarti minus 7, lalu di sini minus 3. Kemudian, karena pada soal dia mintanya ada tanda sama dengan 0, maka kita hitamkan yang minus 7-nya. Minus 3-nya tidak kita hitamkan karena kita kembali ke syarat. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti minus 3-nya tidak kita hitamkan. Selanjutnya, kita uji titik. Kita pertama pilih titik yang lebih kecil dari minus 7, misalnya minus 8. Kemudian kita masukkan ke perdiaksamannya. Minus min 8 dikurang 7 per minus 8 ditambah 3. Berarti di sini, 8 dikurang 7 hasilnya adalah 1, per minus 8 ditambah 3 hasilnya adalah minus 5. Berarti di sini hasilnya adalah negatif, maka kita tulis di sini negatif. Selanjutnya, kita pilih titik antara minus 7 sampai minus 3. Kita pilih misalnya minus 5. Berarti di sini minus min 5 dikurang 7, per minus 5 ditambah 3, hasilnya adalah minus 2. Hasil di sini adalah 1 dan positif, berarti kita tulis di sini tandanya positif. Selanjutnya, titik yang lebih besar dari minus 3. Kita pilih 0, berarti minus 0 dikurang 7, per 0 ditambah 3. Hasilnya adalah minus 7 per 3. Berarti tanda di sini adalah minus. Selanjutnya, pada soal yang ditanya adalah lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dari, berarti kita pilih yang tandanya negatif. Berarti ada 2, yaitu x lebih kecil sama dengan minus 7, atau x lebih besar dari minus 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.